Seperti inilah perayaan hari ulang tahun gabungan istri wakil rakyat DPRD Kabupaten Tapin untuk masa bakti 2019 hingga 2024 yang ketiga tahun 2022. Peringatan hut Gatriwara yang berlangsung di aula gedung DPRD setempat ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua Gatriwara Tapin, Hajah Faridah Yamani. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Gatriwara Tapin, Hajah Faridah Yamani menyampaikan di momen hut ketiga Gatriwara Tapin kali ini, maka diharapkan Gatriwara Tapin bisa lebih aktif lagi dalam menjalankan organisasinya sehingga mampu mendukung peran suami untuk mensukseskan pembangunan nasional. Misi-misinya untuk melingkankan lebih aktif lagi dalam peran mendukung suami kami di dalam pekerjaan suami kami di kantor DPRD. Rencana ke depannya apa Bu? Rencana ke depannya? Mungkin kami lebih banyak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam lebih mempererak lagi tali seraturahmi dengan organisasi-organisasi lainnya. Harapannya adanya kegiatan ini? Harapannya semoga ini adalah awal yang baik dan semakin baik lagi ke depannya bagi organisasi kami. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Haji Yamani mengatakan, di usianya yang ketiga tahun ini, maka diharapkan peran aktif Gatriwara Kabupaten Tapin bisa lebih ditingkatkan dengan lebih baik lagi, agar bisa menunjang kinerja suaminya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan. Maju terus Gatriwara Kabupaten Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak usia yang ketiga dalam BOD 2019-2019. Ajarah dilanjutkan dengan peran aktif dari para ibu-ibu Gatriwara ini bisa menunjang kinerja. Bapak-bapak anggota dewan yang saat ini lagi bekerja, bahas APBD, perubahan, murni, dan terusnya ini sangat-sangat diharapkan peran serta Gatriwara. Menurut PEN sendiri, Pak, peran serta Gatriwara sendiri untuk bagian rakyat gimana, Pak? Alhamdulillah sangat-sangat bagus. Mendukung, Pak, apapun kegiatan suaminya. Harapannya, Pak? Ya, harapannya mudah-mudahan Gatriwara semakin bisa berperan aktif untuk turun di masyarakat dan mungkin untuk menunjang membatu kinerja suaminya. Alhamdulillah, hari ini kami bisa menghadiri acara ulang tahun Gatriwara yang ketiga. Sepengetahun kami, sepanjang kami mengikuti kegiatan organisasi organisasi wanita yang ada di Kementerian Tapin, Gatriwara semakin berkembang dan semakin maju, sehingga kegiatannya semakin lengkap. Apapun yang dilakukan, yang terpenting adalah kita semua untuk Kementerian Tapin. Sehingga ibu-ibu Gatriwara bisa mendukung kegiatan suaminya-suaminya dalam melaksanakan program pembangunan yang ada di Kementerian Tapin.